X, 4, Galaxy Rising Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Pada video kali ini admin bakal ngelanjutin buat konten Karena kalau nggak konten, nggak makan Nggak, 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 Youtube cuma nyaluran hobi aja sih Cuma sayang aja kan, karena ini konten ya memasukannya itu ada Siapa sih nggak mau duit, jadi nggak usah menafik lah Jadi di video kali ini admin bakal ngebahas form asli para Ultraman atau True Form Kenapa admin bilang form asli? Karena gini, Ultraman-Ultraman yang ada di daftar ini diperkenalkan dengan form lain Bukan form awal mereka, istilahnya Early Style atau True Form Form yang admin maksud adalah perubahan dari basic formnya ya Misalnya karena mendapatkan kekuatan baru Dan form lama ini diperlihatkan belakangan daripada form saat mereka pertama kali muncul Bukan karena faktor usia juga Tapi formnya beda Nah jadi udah jelas ya Yang masuk di daftar ini maksudnya mereka yang diperkenalkan dengan form lain Dan form asli itu diungkap belakangan Gitu Admin kumpulin beberapa Ultraman Dan tanpa ngebacet nggak jelas di awal video Mending kita lanjut aja videonya Ken atau Father of Ultra Memang diperkenalkan pertama kali dalam usia tua Tapi bukan itu yang admin maksud Kan admin bilang tadi True Formnya bukan karena faktor umur Nah yang admin maksud adalah form asli Ken muda dan form Ultimate Blade Kita mundur ke masa Ultimate War Dimana Ken mendapatkan kekuatan dari Ultimate Blade Dan wujudnya berubah seperti yang kita kenal sekarang Memang Ultimate Blade bukan form tapi kekuatan dari pedang aja Tapi yang diperlihatkan pertama kali adalah Father of Ultra versi Ultimate Blade Yang ternyata di masa muda Ken dia memang udah punya bentuk kayak gitu saat menggunakan Ultimate Blade Jadi itu tanduknya tumbuh lebih besar sama saat dia tua sekarang Jadi admin pun memasukkan Ken ke dalam daftar ini Ultraman 3 pada awalnya diperlihatkan memiliki 3 form Tapi sebenarnya itu bukan wujud asli dari Ultraman 3 True Form Ultraman 3 adalah Dark 3 Yang diperlihatkan belakangan di film Final Odyssey Jadi form asli Ultraman 3 adalah Dark 3 Kok bisa? Iya karena Ultraman 3 aslinya emang dari Dark Ultra atau Ultra Jahat Dia ini berasal dari Rush Ancient Giant Tapi Ultraman 3 akhirnya tobat Dan akhirnya dia menyerap kekuatan 3 temannya Yaitu Camilla, Hudra, dan Darum Dan akhirnya mendapatkan 3 form baru Yaitu Multi Type, Power Type, dan Sky Type Nah jadi gitu form asli dari Ultraman 3 adalah Dark 3 Ultraman Cosmos diperkenalkan pertama kali di movie First Contact Dan Ultraman Justice diperkenalkan pertama kali di film The Blue Planet Kemudian di film Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle Akhirnya muncullah Ultraman Legend Yang banyak orang menganggap itu Fusion Padahal sebenarnya Ultraman Legend adalah wujud asli dari Cosmos dan Justice Sebelum Legend memutuskan untuk memisahkan dirinya menjadi 2 entitas Jadi Ultraman Legend itu adalah True Form Cosmos dan Justice Bukan Fusion Pada awal kemunculannya Ultraman Hikari bukanlah seorang Ultraman Dia diperkenalkan pertama kali sebagai Hunter Kenaik Surugi Nah kemudian terungkap Hunter Kenaik Surugi itu ternyata Ultraman dari Land of Light Yang sangat cerdas Dia mendapatkan bentuk Hunter Kenaik Surugi Karena dendamnya yang membara kepada Bogar Karena telah memusnahkan Planet Art Jiwa-jiwa penghuni planet Art yang telah mati menyatu ke dalam diri Hikari Dan melahirkan armor balas dendam Sehingga Ultraman Hikari akhirnya dikenal sebagai Hunter Kenaik Surugi Dan akhirnya form asli dari Ultraman Hikari itu terungkap setelah baju armornya itu dibuka oleh Mother of Ultra Ultraman Belial adalah sahabat sekaligus rival Ultraman Ken di masa lalu Dia berubah menjadi jahat karena merasa perlakuan terhadap dirinya kurang pantas Dia akhirnya mencoba mencuri Plasma Spark dan kemudian dibuang gitu aja Jiwa Alien Rainbow akhirnya merasuki Belial Sehingga mengubahnya menjadi Belial jahat seperti pertama kali penampilannya di film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend Di film itu juga diperlihatkan Belial Early Style Tapi screen timenya kurang Dan terlebih lagi itu dulu diperlihatkan versi Rebloodnya daripada versi Early Style-nya Kalau mau lihat screen time Belial Early Style Nonton aja UGF TAC dari episode 4 Nah itu screen time Belial Early Style lumayan lama Jika kalian perhatikan di episode 1 Ultraman Orb Saat dia melawan Maga Zeton itu cuma diperlihatkan cahayanya aja Dan debut Ultramannya justru menggunakan form Spesium Zebrion Nah kemudian di pertengahan series form asli Ultraman Orb terungkap Yaitu Orb Origin yang didominasi warna merah dan hitam Nah jadi yang diperlihatkan itu justru form Fusionnya bukan form aslinya Tapi sebenarnya form pertama Ultraman Orb juga bukan Orb Origin Di Orb Origin Saga itu terungkap form asli Ultraman Orb Yaitu berwarna merah dan silver dengan sedikit sentuhan warna hitam Form tersebut bernama Orb The First Origin Orb Origin adalah bentuk evolusi dari Orb The First Origin Nah jadi gitu Ultraman Orb itu diperkenalkan pertama kali dengan wujud Fusion Dan akhirnya terungkap wujud aslinya di Orb Origin Saga Basic Ultraman Jeet yang kita kenal adalah gabungan antara kapsul Ultraman dan Belial Atau biasa disebut sebagai Jeet Primitive Form ini sangat sering digunakan dan menjadi basic form dari Ultraman Jeet Tapi eh tapi basic form ini hanya bentuk kedua Form asli Jeet itu murni kloningan Belial Iya Belial early style sama persis Cuma beda kecerahan dan bentuk color timernya aja Bisa kalian bandingin sendiri inilah bentuknya Yang kiri itu Belial dan yang kanan itu Ultraman Jeet True Form Jadi udah tau ya form asli Ultraman Jeet itu gimana Ini admin gak ngarang Kalau kalian nonton dan post saat Jeet Transform Ada kok form asli Ultraman Jeet itu Ultraman Jeet ya bukan Belial Liat aja color timernya itu udah beda Belial itu bulat dan Jeet itu peta Jadi ini gak ngarang Ultraman Trigger muncul pertama kali di Ultraman RB The Movie Banyak fans yang bilang dia Mebius yang jadi jahat Dan ketika Ultraman Taiga tayang disitu ada Ultraman Fuma Dan kemudian diteorikan lagi kalau Trigger dari O50 karena mirip Fuma Tapi ternyata semua itu dibantah di UGF TAC Trigger adalah Ultraman dari Land of Light dan merupakan sahabat Taro Trigger ini hampir sama kayak Belial Form yang kita kenal itu adalah gabungan dirinya yang bergabung dengan Grimdo Atau lebih tepatnya Trigger menyegal Grimdo di dalam tubuhnya Terus dapet armor dah itu Jadi Ultraman Trigger ini masuk ke dalam list ini ya Karena pertama kali diperkenalkan itu adalah form dia yang menggunakan armor Tapi form asli dia akhirnya terungkap di UGF TAC Oke jadi itu dia form asli dari 8 Ultraman ini Iya mereka ini memang diperkenalkan pertama kali dengan wujud lain Atau bukan wujud aslinya Dan wujud yang asli justru diperkenalkan belakangan Sekali lagi yang Amin masukkan ini bukan perubahan karena faktor usia ya Melainkan evolusi atau tambahan kekuatan lain Dan justru munculnya lebih duluan daripada form asli Sebenarnya di list ini Amin mau masukkan 9 Siapa dia yaitu Dark, Lugiel dan Ultraman Ginga Ya jadi mereka itu terus satu entitas yang sama terus pecah jadi dua Nggak tahu tuh entitas aslinya gimana Ultraman Cosmos dan Justice udah diperlihatkan Entitas aslinya Ultraman Legend Nah yang dua makhluk ini nggak tahu nih apa Jadi semoga aja ada kejelasan selanjutnya Oke jadi segitu aja video hari ini Dan untuk sesi baca komentar hashtag baca TPL Nggak ada di masukkan dulu karena Seperti yang Amin bilang di video sebelumnya Kalau hashtag baca komentar itu hanya mengambil 3-4 menit Supaya videonya genap 8-9 menit Jadi karena ini udah segini durasinya Yaudah nggak usah dimasukkan lagi Next video mungkin Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe kalau belum Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa Tapi komen dan share ya Kalau nggak mau pun nggak apa-apa juga sih Ngarugi juga Almen Yaudah sih gitu aja males lama-lama bikin video Capek ngeditnya Ah yaudah Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax